Why things finally didn't work out between you and Ria Ricis? Oke, mungkin jadi pertama di channel ini untuk sedikit menambahkan pernyataan-pernyataanku Tapi sekarang ngeliat Ricis deket sama Haris ya, terlepas dari sekarang ini status mereka apa gitu ya Hanya mereka yang tau, lu sendiri masih ada perasaan sebenarnya keberatan nggak? First impression ketemu atau kenal sama Bella Runner Up Miss Grand Indonesia Mungkin kan perempuan ini akan menggantikan posisi Ricis Gimana Ricis tuh mencari sosok laki-laki seperti apa sih maksudnya kan While she's famous, she's rich, ya dia role model banyak orang Betul Berat loh sebenarnya mendampingi perempuan dengan ke-alphaan seperti itu That's why? That's why? Hai guys, Hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo Aaaa Komedo, coba Dipencet, keluar Comedo Aaaa, coba aja Komedo Aaaa Satu dua tiga, jawab semuanya Gila, cakep, kaya, suara bagus Ya Allah Kok lu bisa-bisanya nggak jadian sih sama Ricis Setelah sekian lama banyak banget fans-fans, apa namanya? Rest cheese Rest cheese Yang bener-bener mengharapkan dan mendoakan kalian tuh bisa ibaratnya berjodoh Bahkan bukan cuma pacar tapi kepelaminan Betul So, oke, honestly ini banyak orang yang bilang lu suka ngeles-ngeles Kalau ditanya suka bercanda-bercanda Ini mereka bener-bener nitip ke gua untuk You have to answer my question honestly Honestly Why things finally didn't work out between you and Ria Ricis? Eee, oke, mungkin jadi pertama di channel ini Untuk sedikit menambahkan pernyataan-pernyataanku Yang mungkin sudah sering aku lontarkan di TV Di infotainment bahwasannya kita Eee, berpisah itu memang ada beberapa prinsip hal Eee, yang sepertinya kalau dijalankan itu tidak bisa menyatu Oke Terutama soal apa namanya Background, it is yang memang Dari dulu kan memang dia udah berkecimpung di dunia entertain Oke Dan aku, aku ini memang baru Baru, baru Baru banget, oke Dan dalam tanda petik pun tidak sengaja Karena TikTok yang membawa aku kesini Iya, iya Ke dunia entertain Jadi, aku dan keluarga aku kayaknya sepertinya masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan Dan segala macem rutinitas Oke Pekerjaan, background tadi Oke Bahwa Ricis adalah seorang entertainer Yap Jadi, apalagi kita orang yang dalam tanda petik biasa saja Oke Apalagi juga keluarga aku, backgroundnya juga dari Sumatera Oke, kamu orang apa sih? Eee, papaku orang Aceh Orang Aceh, oke Jadi kayak masih menganut, menjunjung tinggi adat istiadat Ketimuran ya Ketimuran, udah gitu, apa namanya Ya, untuk melihat seorang Ricis yang pekerjaannya YouTube, collab sana sini Oke Ketemu pria, ketemu ini Sedangkan, aku yang notabene juga sebelumnya sibuknya di kantor aja Kamu tadinya kerja apa sih, sebelum akhirnya viral dan jadi artis? Aku wira usaha, Kak Aku ada percetakan Oke, oke Tapi dulu, pernah nge-band dulu banget 2009 Oke Cuma udah vakum, terus kerja, terus TikTok iseng viral Akhirnya viral Tapi kan maksud gue gini Oke, gue bisa mengerti banget, karena gue juga background dari Sumatera gitu Maksudnya Pasti ada ke timuran, orang tua kita dan segala macem and so on and so on Tapi kan Ricis sendiri Sebagai seorang vlogger Gue rasa konten-kontennya majority itu semua positif Betul So, I don't think it's a problem kalo lu bisa ngomong ke keluarga lu Tapi apa lebih spesifik yang bikin mama papa tuh kayaknya berat gitu Ya, terutama yang soal ini sih, soal collab-collab itu Jadi, walaupun ada beberapa yang memang biasa aja Cuma ada juga beberapa yang temen-temen di luar sana tuh nge-ship Terus menjodohkan Ini bukan dari Ricis, dari fansnya gitu ya? Iya, orang semua netizen To be honest, aku ya jujur Aku walaupun Ricis memang bilang izin segala macem Cuma hati kecil juga berat Oke Hati kecil berat Apalagi mungkin aku orangnya lumayan agak cemburuan Jadi, sepertinya itu yang agak tidak ketemu Oh, that's the answer Walaupun mungkin Ricis juga bilang nanti ikut aku Ikut gimana aku Tapi ya aku jujur kayaknya ngeliatnya juga jadi berat nih Oke, jadi kamu tuh orangnya kalo When it comes to love, lu udah sayang banget emani cewek, lu agak posesif gitu Gak posesif banget, tapi hati kecil agak Merontak gitu ya, baik Padahal sebenernya Ichis pada saat collab dan segala macem selalu izin sama Reza? Izin, izin Izin juga Oke Cuma itu dia, mungkin situasinya jadi yang belum bisa ketemu nih Oke Mungkin aku juga butuh waktu untuk beradaptasi dengan semua dunia yang seperti ini Betul, ya Jadi mungkin karena hal-hal itulah kita, ya kita ini deh karir dulu mungkin Ichisnya juga masih Masih apa namanya, giat bekerja, giat karir, go on Tapi sekarang ngeliat Richis deket sama Haris ya Terlepas dari sekarang ini status mereka apa gitu ya Hanya mereka yang tau, lu sendiri masih ada perasaan sebenarnya keberatan gak gitu Karena kan ya Sekarang udah gak sama sekali Sekarang gak Di awal-awal iya jujur Iya pasti Pasti ya Pastilah Ya itu tadi, walaupun izin segala macem Tapi itu kan pernah terjadi juga waktu masih sama aku gitu kan Mening? Waktu aku masih deket sama Richis Richis ada collab juga sama Haris Oke Izin sama kamu dong Iya Aku izinkan tapi tadi walaupun diizinkan ya gitu lah Oke Mungkin keadaan ini yang belum siap untuk diriku untuk menerima seperti ini Iya Tapi apa namanya memang sepertinya untuk saat ini aku melihatnya tetap Richis Iya Mungkin masih mencari Oke Bukan mencari ya, masih di dunianya Dan aku pun tidak sepertinya aku pikir-pikir lagi aku egois kalo aku Mengambil utuh seorang Richis hanya untukku Karena memang dia Dari sebelum-sebelumnya dia udah punya banyak penggemar Oke Dia udah punya banyak pengikut Iya Richis itu dijadikan seorang yang Apa namanya portfolio seorang wanita solehah yang jadi panutan semua orang Tertama kaum milenial ini ya Betul Tiba-tiba aku hadir dan Ah sepertinya jangan dulu Kamu gak mau berusaha untuk Maksudnya When it comes to love kan sometimes you have to sacrifice Iya Gak mau berusaha untuk Ya udah deh kalo emang Richis udah pekerjaan seperti itu Emang aku sayang sama dia Rezanya berusaha untuk berubah Iya mungkin Hati yang belum bisa siap Tapi who knows Oke Oke Iya Jadi pernah diobrol ini ya Sebenernya Richis tuh mencari sisi laki-laki seperti apa sih Maksudnya kan While she's famous, she's rich Ya dia role model banyak orang Betul Berat loh sebenernya mendampingi perempuan dengan kealfaan seperti itu That's why That's why That's why Saya back off Karena saya merasa belum sanggup ya Betul Tapi tidak terkesan minder bukan No 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 Tapi it's you being honest with yourself Iya betul Jadi seperti aku melihat ada Ada irisan yang tidak ketemu antara dunia aku dan dunia dia Iya Oke Mungkin style My style yang tidak Belum bisa masuk ke her style Iya Jadi Oke kita kerja aja dulu Kita karir dulu Iya Kita jalani Apa namanya Situasi yang seperti ini sekarang Oke Kita berteman baik dengan semuanya Iya Even sama Haris pun gitu kan Iya Kita enjoy aja dulu Lo gak sayang Karena banyak banget yang nanya Gak sayang nih Karena di awal-awal kalian deket Banyak yang bilang kan kamu baru Betul Pasti banyak yang bilang kamu pansos ke Richis Betul Iya kan Karena biar bagaimanapun juga kedekatan kamu sama Richis It does give advantage untuk karir kamu Terlalu Terlepas kamu pengen apa engga Tapi emang Terjadi Terjadi gitu Saat kamu menjauh dari Richis kan pasti kan Kamu menjauh dari sinar itu gitu Betul Gak sayang Karena itu bukan tujuan aku Bukan tujuan aku sama sekali Iya Jadi lu deket sama dia karena lu comfortable Bukan karena lu pengen dapetin Betul More subscribers Iya kan Itu semua bonus rezeki dari Allah yang tiba-tiba dikasih aja Dan tapi itu bukan tujuan aku Karena dari awal ya memang aku juga pun sudah enjoy dengan dunia aku yang pekerja Tadi wira usaha percetakan I love my job Iya Jadi walaupun aku punya sense of bercanda kayak gini nyanyi segala macem Mungkin kalo orang bilang Reza bisa tuh di dunia entertain Iya Ya aku sekarang ada disini ketemu Kak Melani pun aku beranggap ini sebuah anugerah rezeki dari Allah Amin Bisa ketemu sama orang yang luar biasa Dan itu menurutku itu bonus aja Itu bonus aja Karena dari awal aku bukan tujuanku Oke Selesaipun di detik ini pun aku tidak masalah Kan kalo viral-viral ini kan satu ini viral ini semua Begitu ntar viralnya pindah ke tempat lain Lu agak terlupakan Kadang-kadang kan kayak gitu Jadi lu siap By the time spotlight ini bergeser kepada orang yang viral yang lain? Gak masalah Gak masalah Gak masalah Just be myself dan Ya udah Lakukan apa yang biasa aku lakukan Tapi sebenernya Reza tuh menurut gue punya skill untuk bisa bertahan sih I mean like you can sing Iya kan Dan lu apa namanya How the way you talk juga menurut gue Bukan apa ya Sorry bang Kadang-kadang ada orang yang viral And then pada saat lu get to know this person Oh ternyata cuma viral Mungkin gara-gara kayak marah-marah atau apa Tapi menurut gue lu punya another skill yang bisa lu explore gitu loh Amin Mudah-mudahan Rencana bikin single? Mudah-mudahan Lagi menata waktu kak Oke Jadi ceritanya ada di kantor Aku kan juga aktif di tiktok Aku juga nge-vlog juga Iya Terus sekarang ada beberapa shooting program juga Jadi mudah-mudahan aku Itu cita-cita yang mungkin dulu Dulu Belum tersampaikan Tapi gak tau kita ikutin aja waktunya Siapa tau ada rezeki Aku bisa menghibur semua dari menyanyi Why not? Why not? Karena itu passion ku Tapi Memang jujur ketika aku Menghibur Temen-temen semua Mau rescis Mau sahaja Sahaja tuh ceritanya fan base-nya aku Aku merasa seneng banget Tersupport gitu Ter Apa ya Ada support sistem yang luar biasa Yang membuat aku terus pengen berkarya di dunia entertain Oke Richis itu kan Apa namanya Bukan ngomongin orang ya Tapi maksudnya gini Lu kan termasuk orang yang Pernah menjadi ring satunya Richis Orang terdekat gitu Kan kalo kita diliat dari luar Richis itu periang dan segala macem Walaupun beberapa kali juga sempet Kepentok ada beberapa Apa ya Masalah dengan netizen Misalnya dan segala macem gitu Tapi Ya siapa sih yang sempurna Gak ada orang yang sempurna Tapi sebagai orang yang pernah dekat dengan Richis Dan tau kesaharian Richis Tanpa kamera Karena kan kayak gue Tanpa kamera Dan gue dengan kamera Pasti berbeda Pasti berbeda Aneh kan pekerjaan gitu Sebenernya Richis Ria Richis itu orangnya kayak apa sih Mungkin Ada hal yang Membuat semua orang tuh kaget Bahwa seorang Ria Richis Kalo Off the record Kameranya udah mati semua Ya dia pendiem Justru pendiem ya Dia pendiem Ini banyak loh yang terjadi Sebenernya vlogger Comedian Sebenernya mereka tuh orangnya gak secerewet itu loh Gak secerewet itu Bahkan Kalo ketemu orang rame kayak gini Dia lebih pengen langsung masuk mobil aja Gak pengen rame-rame Gak se-extrovert itu ya Bo Gak se-extrovert itu Gak Ada orang yang memang begitu Ada kan Kayak mungkin tadi Kayak di backstage Kita lagi kombrek tuh Wah lincang Vicky Prasetyo misalnya Mungkin Kalo Richis enggak ya Jadi ternyata justru dia tuh Orangnya Senangnya diem dan introvert Pada saat Makanya dia sering nulis Oh iya bener Bahkan even sama aku aja Kalo aku lagi ngobrol serius nih Iya Dia lebih banyak Diem Dengerin Nanti feedbacknya tuh Biasanya lewat WhatsApp Oh wow Tak secerewet di vlognya ya Gak Apa yang Yang bikin lu You know Like her Into her the most Yang bikin lu tertarik banget Itu Salah satunya itu Justru karena diemnya itu Iya Karena aku melihat Sosok dia yang Berbeda Antara Ria Richis dengan Mungkin aku sebutnya waktu itu Ria Yunita Ria Yunita Aslinya Iya Karena setelah selesai syuting Kayak gini Dia menjadi sosok yang baik Yang pendiam Gitu kan Yang apa Calm Tapi mungkin Disitu kesulitanku juga untuk bisa berkomunikasi dengan baik Justru ya I think Karena Ya menurutku Komunikasi itu penting kan Komunikasi itu penting banget Jadi ketika Aku Ataupun kita Waktu itu punya masalah Ataupun punya hal yang harus disamakan Hmm Tapi ketika komunikasinya tidak berjalan baik Disitulah Hambatan kita Betul jadi tantangan ya Jadi tantangan dan hambatan Oke Mungkin itu juga salah satu yang akhirnya Kita susah Oke Susah susah Nyesel gak kamu? Tidak Tidak ada penyesalan Bahkan bisa aku bilang Bersyukur Ini Ini bener-bener apa Kejutan dalam hidupku Oke Karena Ya di hari-hari sebelumnya Aku kerja biasa Tiktokan Walaupun Sempet viral Pas ketemu Richis tambah Tambah viral lagi Oke Buku BBN ini sih Ini ada netizen yang pernah nanya Buku BBN itu Ini Bukunya Richis yang baru aja Launching Rilis Oke Itu ceritanya tentang Kita Tentang kalian berdua? Bertiga bahkan Sama Haris juga? Hmm Semacam cerita segitiga ya, Bo Kurang lebih Oke First impression ketemu Atau kenal sama Bella Runner Up Miss Grand Indonesia Oh Iya Kemarin aku sempet shooting Celebrity on vacation Di Trans Ya Ya Itu dipasangkan sama Runner Up Miss Grand Indonesia Bella Oke Ya Wah itu seru sekali Anaknya bener-bener apa namanya Friendly sekali Ya Walaupun image nya seorang Miss Tapi Waktu ketemu nih Semobil gini Bisa aku bilang Aduh ini tidak ada miss-miss nya lah Taksir lu Ya Ya Maksudnya aku Aku bisa bilang Kita seru sekali Bisa langsung sefrekuensi Padahal baru kenal Mungkin kan perempuan ini akan menggantikan posisi Richis? Belum tentu Belum tentu juga Ada yang sekarang udah dekat sama Reza Menggantikan Richis? Jadi you are single 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 Very single Very single Terakhir nih tadi ada yang nanya Jadi pada saat kalian ngerasa bahwa Oke Things kayaknya gak bisa dilanjutin lagi Things didn't work out between you and Richis Siapa yang akhirnya memutuskan untuk Ya udah deh Waktu itu ada forum Dimana kita janjian Kita mau update life Update kehidupan kita bersama Jadi Dia ngomong aku ngomong Tapi untuk hal ini Memang aku yang memutuskan untuk mundur Lu yang memutuskan untuk mundur? Aku yang memutuskan untuk mundur Dan Richis menerima? Dan Richis menerima dengan segala Apa Duduk permasalahan yang kita bahas Oke Jadi dengan legu ya? Dengan legu insya Allah Dan Dengan Diberi komitmen Dan dibumbui komitmen Bahwa kita betul-betul sangat-sangat Baik sekarang Menjaga tali silaturahim yang baik Tetap berteman dengan baik Betul dan aku juga pamit ke keluarganya Aku pamit ke Mbak Oki Ke Abang Ke semuanya Oke Satu pertanyaan terakhir Untuk menutup vlog kita kali ini Ini bener-bener memang kalian pas ketemu saling suka And then berubah menjadi satu bentuk konten Atau memang ini adalah konten yang disiapkan Untuk menambah percikan pada saat nge-vlog Yang mana? Yang sekarang? Yang kemarin terjadi Oh yang terjadi? Karena kan banyak kadang-kadang Ya ada kayak misalnya Sule sama Natalia Emang bener-bener Tapi walaupun di-vlogin juga Oke bener-bener Tapi ada yang memang hanya untuk kebutuhan konten kan? Ya Ya sah-sah aja itu kan strategi gitu Betul Mungkin kalo temen-temen yang udah biasa ngikutin aku dari mulai jaman dulu Kayaknya udah tau Dan tapi mungkin disini aku perjelas juga Bahwa dari awal Dari pertama kali aku di-notice seorang Ria Ricis di tiktok aku Sampai akhirnya kita kenal Sampai akhirnya kita follow-followan Sampai akhirnya aku collab ke Youtubenya dia Itu semua berjalan dengan senatural-naturalnya Se-begitunya aja Sengalirnya aja Tidak ada yang sengaja di-set up untuk nge-boost subscribers, viewers Tidak ada Bayar berapa aku kak? Berat pasti kalau harus bayar ya Ya bayar berapa Yang kedua aku juga bukan tujuan utama aku Karena aku sudah juga nyaman di pekerjaanku Walaupun aku senang di dunia entertain Tapi waktu itu aku adalah seorang wira usahawan So that's not your main purpose ya Betul Terakhir Reza, nyanyi dong Karena suara lo gue tau bagus banget Sangat-sangat bodoh gue kalo gak minta lo untuk nyanyi sedikit aja di vlog gue Oke? Sedikit aja Lagu yang paling sering lo nyanyiin buat Ricis Please Oke Aku tau ku takkan bisa Menjadi seperti yang engkau Pintang Namun selama Nafas berhembus Aku kan mencoba Yeay yeay Dan aku tau dia yang bisa Menjadi seperti yang engkau Pintang Namun selama Aku bernyawa Aku kan mencoba Menjadi seperti yang engkau minta Azin! Thanks for watching guys Semoga ada hal yang baik yang bisa kalian dapetin dari share vlog kali ini Oke? Kita ketemu lagi next vlog God bless you Bye! Bye! S**t